Intro Halo genkski ketemu lagi nih dengan CelebTubeTV Langsung aja nih genks masih seputar hubungan Stefan William dan Selin Evangelista Yoi genks setelah membeberkan hubungannya ke publik Baik Stefan maupun Selin mengaku kini lebih nyaman menjalani hubungannya Bener banget genks udah gak ada beban lagi katanya nih genks Untuk menjaga kelangganan hubungan Selin dan Steven punya cara sendiri loh Yaitu saling terbuka Udah hari sih lancangan caranya karena aku dan Steven juga kan kita sama-sama terbuka ya Aku dan Steven orangnya gak pernah ada yang ditutup-tutupi gitu Mau pantas gak pantas untuk demongin kita tetep omongin karena Biar mencegah adanya mencegah adanya mati-mati itu berantem Masalah yang gak kita sih tau gitu Jadi kita selalu terbuka Tuh genks untuk mencegah berantem dibutuhkan keterbukaan katanya Sepakat ya genks Anyway Baswee Selin nyaman gak nih menjalani hubungan dengan si boy anak jalanan itu Oh saya sangat nyaman sih karena gimana ya Hmm sangat-sangat nyaman banget genks katanya Lalu bagaimana ya sosok Stefan di mata Selin Bertanggung jawab Steven sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak saya Meskipun itu bukan tanggung jawab dia Tapi dia sangat janteng untuk bertanggung jawab gitu Padahal bukan saya juga yang minta dia untuk kayak contohnya Merti aku maksudnya mau ditanyakan ini kan Bia sekolah gitu Ya Jadi Jadi itu bukan satu tanggung jawab dari Steven gitu Aku juga mampu untuk membiayai anak-anak aku sendiri Cuma Steven dengan gentlenya Dia datang ke saya dan Dari mulai awal pertama kali kita kenal Steven udah bicara begini sebelum kita pacar nih Selin kamu tahu maksud-maksud dan tujuan saya apa mendekati kamu Karena saya suka sama kamu Dan saya nggak punya waktu untuk main-main Saya mau menjalin hubungan yang serius sama kamu Terus saya kaget juga dong sebagai perempuan Yang seneng juga kaget juga gitu ya kan Wow oke gitu ya Terus udah gitu Dengan ini ya saya juga nggak pernah minta ke Steven untuk membiayai Anak saya atau hidup saya gitu Tapi Steven sendiri yang merasa diri dia laki-laki Nggak kayak saya ini laki-laki disini Jadi saya udah konsekuensi saya Untuk saya mau bertanggung jawab sama kamu Saya harus bertanggung jawab sama anak-anak kamu Saya mencintai kamu Saya juga harus mencintai anak-anak kamu Saya menganggap anak-anak kamu menjadi anak-anak saya juga Oke genkski itu dulu info kece dari kita Nah kalau menurut genkski Kira-kira bagaimana kelanjutan hubungan mereka Langsung aja dikasih komen ya genks Oke pantengin terus seletuk TV-nya See you next time Bye-bye Oke jangan lupa saksikan Selepto Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax